Informasi dari Kota Medan, Pemirsa Pasha ditemukan penimbunan minyak goreng sebanyak 75,6 ton oleh Satgas Pangan Sumatera Utara milik PT Yorgo Jawara Retail, Jalan Brikjenjen Hamid Medan Johor. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah Satu Sumut berketat pengawasan penjualan minyak goreng. Seiring adanya temuan penimbunan minyak goreng merek minyak kita, sebanyak 75,6 ton milik PT Yorgo Jawara Retail di Kota Medan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah Satu Sumut berketat pengawasan penjualan minyak goreng rakyat dengan merek minyak kita. KPPU juga turut memperketat pengawasan berkaitan penjualan sesuai harga eceran tertinggi dan memastikan tak ada pembelian dengan mekanisme bunting maupun taing di pasaran. Di mana sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha ada menemukan praktik penjualan bersyarat. Produk minyak kita di Medan Sumatera Utara ada beberapa modus yang biasa digunakan oleh para distributor. Kepala Bidang Kajian dan Advokasi KPPU Wilayah Satu Sumut Sobi Kurnia menjelaskan pihaknya menemukan penjualan bersyarat. Dengan modus untuk setiap pemberian minyak kita, konsumen diwajibkan membeli satu kotak margarin merek tertentu. Disinggung mengenai temuan penimbunan 75,6 ton minyak kita dari salah satu distributor minyak goreng di Kota Medan, Sobi Kurniawa mengaku akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penjualan barang dan biasa di dalam pasar pesan kota. Nah, dengan adanya temuan ini dan sidak, maka kita akan dalami lagi Pak. Terkait temuan atau alaminya, kita mungkin klarifikasi pihak-pihaknya. Intinya KPPU akan mendalami Pak, lebih lanjut. KPU kita juga mendapatkan informasi, menemukan cara bisnis atau cara menjual banding, Mas. Bisa diceritakan temuan KPPU-nya itu yang terkait itu, Mas? Temuannya itu kemarin garis besarnya, Pak, kita temukan di toko grosir, itu di pusat pasar. Jadi, temuan itu adalah minyak goreng, itu dibanding dengan margarin. Menyalahi hukum juga, Mas? Ya, itu sesuai melanggar aturan, Pak, di Undang-Undang nomor 5 atau 9.9, praktek taing. Kalau istilah di Undang-Undang kami itu taing, Pak, itu tidak dipertulihkan. Nah, kemarin juga kita koordinasi dengan pihak BPTN, Pak, ya. Badan pengawasan itu dari di bawah Kementerian Pertenggangan, juga katanya ada di pasar saya kambing, ya. Tapi kalau itu memang dibanding antara yang minyak kita kilo dengan yang poj. Tapi nanti kita akan dalami lagi, Pak. Seperti informasi sebelumnya, sebanyak 7.000 kardus atau setara dengan 75,6 ton. Minyak goreng bersubsidi merek minyak kita ditemukan di gudang PT Yorgo Jawara Retail. Saat sidak Satgas Pangan pada Senin 13 Februari 2023 di Jalan Brikjen Jain Hamid, Medan Johor. Namun hingga saat ini belum ada info lebih lanjut dari Satgas Pangan Sumut atas hasil temuan penimbunan minyak goreng bersubsidi tersebut. Apakah pelaku penimbunan sudah ditindak sesuai aturan berlaku atau tidak? Di mana Kepala Biro Perekonomian Pemprov Sumut Naslindo Sirait mengaku pihaknya hanya ingin minyak goreng yang ditumpuk di gudang milik PT Yorgo Jawara Retail tersebut segera disalurkan kepada masyarakat. Eko Henry Awan melaporkan dari Medan untuk Eparina TV.